Astaghfirullahaladzim Alladila ilahilallah Wahdahu la syarikal Lahul mulkwa lahul hamdu Yuhi wa yaituhu wa ala kulisya'ingkudim Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Aduh Siapa lagi sih? Orang mau isi rahat Kok ada lagi yang ketok-ketok pintu? Semoga ga ada masalah lagi yoh Loh Bu Tuti Maaf loh ya Saya ga bermaksud gangguin tidurnya Centini Saya cuma mau kasih ini Tapi kan Centini ga pesen Bu Khusus buat kamu Hari ini gratis Tis Tis Buat Centini Aduh Nge-repotin opo boten Nge-repotin kok Ropi'i udah cerita semua masalah kamu di rumah majikan kamu Tin Alhamdulillah Alhamdulillah kalo ibu sudah tau Maaf loh ya Kalo kemarin saya udah ke bujuk nuning Makanya saya ikut bawa kamu ke rumahnya pok leha Gak apa-apa kok Bu Masalah itu sudah Centini ga pikirin Alhamdulillah Kalo Centini udah maafin saya Nyeberin banget sih ibu Tuti Mau coba-coba membelot dari ayah Awas aja Nge-repotin Ini saya ambil nge Bu Iya Ini dagangan kok malah dibagi-bagi tau Bu Biar saya bayar aja nge Saya masuk dulu ambil uang soalnya saya gak ngentongin duit Engga Engga usah dibayar Saya rela kok Untuk kamu ikhlas itu gratis Ya Allah Alhamdulillah Ternyata masih ada orang yang baik Duh gak nyangka lu Bu Titi baik kayak gini sama saya Permisi Awas aja nih Bu Tuti Mwai labrak dia Maaf loh ya Pagi-pagi dilarang hutang Kalo mau makan nasi uduk sama gorengan Ya beli Bu Tuti emang pengkhianat ye Maaf loh ya Ini maksudnya apa ya Nye Bu Kita kan udah kena lama nih ye Udah berapa tahun gitu Masa tiap ayin makan nasi uduk dicatat di buku hutang itu Maaf loh ya Kan emang situ hutang Masa dicatat di daun lontar Bu Jangan lucu deh Ayo lagi es morsi nih es morsi Noh tetangga baru si Centini Masa dia dikasih gratisan Bu Maaf loh ya Kan kamu udah sering dapet gratisan Ning Centini belum pernah Alah bilang aja butuh tipikasi sama tetangga Maaf loh ya Ya udah kalo mau ambil silahkan Kok ngomongnya gitu sih kayak kagak ikhlas Maaf loh ya Ya monggo silahkan kalo mau ambil Nah gitu dong Tuh baru namanya tetangga yang adil Eh tepik Dudududududududududududududududududududududu Enak aja men habak Hitung dulu apa yang lu makan ni Tempek nih makan lagi tuh Nah, dua tempeknya, tiga tahu, empat tahu. Nih, di sini, catak di buku hutangnya. Jangan didiamin aja, enakan. Semuanya Rp20.000 nih, catak di buku hutang. Mau bayar sekarang apa yang tersiang? Eh tak, mahal amat, ginian dong Rp20.000 bang. Masa ya makan pagi bayarnya siang? Itu mah bukan gratisan namanya. Makanya, jangan mau gratisan mulu. Eh, hobinya gratisan aja sih. Nih, gini aja. Sekarang empok bayar, besok baru gratis. Bagaimana? Hari ini bayar, besok gratis. Besok juga ngomongnya kayak gitu. Terus Ayah kapan dapet gratisannya bang? Nih, hobi gratisan. Maaf loh ya, gak apa-apa. Sekarang gratis, besok bayar. Kagak bisa begitu, nyak. Gak boleh. Sekarang ini Ayah jadi manajernya, nasuduknya. Sekali aja kita bisa buka cabang. Kagak boleh dibiasain. Gak boleh. Nih, yang udah dimakan aja nih. Sonong, tuh. Nah, udah Sonong bawa. Eh, elok. Kayak manajer. Tapi, ngutang gak boleh. Udah ah. Kayak jadi beli. Nih, 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 ambil tuh. Gak boleh jadi beli aja. Enak aja tuh orang. Udah dimakan, taruh lagi aja. Waduh. Dara api nih kayaknya semuanya. Aduh, semoga hari ini Restu bisa berubah sama aku. Hari yang baru untuk hubungan baru aku dengan Restu. Semoga nanti hubungan kita semakin deket dan deket. Assandullah. Ya, halo Kinan. Halo Restu. Aku deket rumah kamu nih. Iya, jadi aku samperin kamu aja. Terus kita ke kantor bareng. Yah. Iya, Kinan. Saya lagi on the way kesana untuk ambil baju. Karena di rumah Firna gak ada baju ya. Saya naik taksi. Loh, kok kamu gak bilang aku sih? Kan aku bisa jemput kamu Restu. Iya, pokoknya saya kesana ya. Yaudah deh, kita ketemu di kantor aja. Rasanya banget sih. Udah ada ketemuannya juga. Bija. Pipit pergi dulu ya, Bija. Hati-hati di rumah. Dan Pipit juga hati-hati ya, Non. Jangan lupa ma'em ya. Jangan sampai telat. Kalau makan juga harus makan sendiri. Gak ada yang nyuapin. Kan Bi Ijanya jauh. Iya, Bi Ija. Pipit juga kan sering sholat kok. Kayak nasihat papa. Kanak pintar. Bi Ija jangan nangis dong. Kalau Bi Ija nangis aku ikutan nangis nih. Iya ya, Bi Ija. Gak boleh nangis, Non juga gak boleh nangis ya. Eh, Non. Bi Ija udah ketemu papa loh. Ketemu papa? Iya, papa bilang. Papa seneng banget kalau Non Pipit rajin sholat. Bi Ija pipit kangen sama papa. Sabar ya. Bi Ija. Bi Ija kenapa gak ikut pergi sih? Kalau Bi Ija gak ikut pergi nanti siapa yang masakin kesukaan pipit. Oh Non, itu udah disuruh masuk. Masuk Non. Hati-hati ya Non. Dada Bija. Dada. Ingat pesen bibi ya Non. Ya Bija, Dada. Dada Non. Loh, mamila Firna. Siapa perempuan itu? Kok? Kok sama Pipit sih? Loh, siapa ya? Kalau kakaknya Firna kan di Surataya? Loh gak keliatan lagi mukanya siapa ya? Bu Ija. Bi Ija. Tunggu dulu. Oh, Bu Kinan. Itu perempuan yang tadi. Siapa dia? Oh, itu tadi. Itu tadi Bu Dini, Bu. Tukar benet kakaknya Firna. Mau ngapain dia kesini? Eh, saya gak tau Bu. Tapi yang jelas barang-barangnya Bu Firna sama Non Pipit, sebagian udah diangkutin. Wah, maksudnya? Firna sama Pipit gak balik lagi? Soalnya semalam saya telepon gak bisa. Saya juga gak bisa telepon sama Bu Firna. Saya juga kasihan sama Pak Arstu. Gak bisa ketemu anaknya lagi. Sebenernya sih, saya juga mau kasih tau sama Bu Firna untuk tidak menjauhkan anaknya dari bapaknya. Kan kasihan. Apalagi perpisahannya gak ada acara perpisahan. Kan kasihan Pak Arstu. Gak baik buat Pak Arstu. Ini Bibi ngomong apaan sih? Ya, maksud Bibi kan pisah sehari aja udah kangen setengah mati. Apalagi ini gak tau kapan ketemunya. Udah lah, gak usah dipikirin kenapa sih? Yang penting Bija ngikutin apal katanya Bu Firna. Jangan kasih tau Pak Arstu ya. Akhirnya Firna dan Pipit menjadi masa lalu buat Arstu. Lega banget. Kasian Pak Arstu. Tapi saya dilarang sama Bu Kinan untuk bilang ke Pak Arstu soal Bu Firna. Aduh, gimana ya? Ya udah, saya pergi dulu ya. Ya udah. Terima kasih.